Saya dulu ketika saya kuliah di VKOM gitu ya, terus saya pengen pesantren lagi tuh. Karena begitu tau di VKOM, wah ternyata ilmu agama, ilmu yang saya pelajarin dulu tuh ilmu yang bener-bener diperlukan ya. Ilmu yang bener-bener, istilahnya gini lah, kalau kata bapak saya, kalau ilmu agama itu gak pernah kenal pensiun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Mari TV kehadiran Abang Ismail Fahmi yang sudah melalang buwana di dunia diplomasi. Bagaimana kabar Abang? Alhamdulillah sehat, gimana di sana Bang Andi dan teman-teman di Mari TV? Alhamdulillah baik-baik Bang. Bang, kalau bicara-bicara ini Bang, Abang bisa terjun di dunia diplomasi itu, bagaimana caranya Bang, awalnya Bang? Caranya sama aja dengan yang lain ya, karena kan sebetulnya diplomat itu adalah pegawai negeri sipil ya. Jadi diplomat itu adalah pegawai negeri sipil, dimana kita tahu sekarang disebutnya ASN, jadi kalau untuk jadi diplomat sebetulnya daftar jadi ASN. Dan kebetulan waktu itu tahun 2009 saya daftar, dan Alhamdulillah keterima untuk masuk KEMLU, Kementerian Luar Negeri. Artinya Bapak, Bang Fahmi itu posisi sebagai ASN di Band Kemenlu ya Pak Kebangnya? Ya jadi kalau di ASN itu kan ada istilahnya ada namanya jabatan fungsional dan jabatan non-fungsional atau yang selama ini dikenal struktural. Jadi secara umum ASN itu kan ada dosen, tapi dia fungsinya adalah dosen misalnya. Terus kalau saya ASN tapi fungsinya adalah diplomat. Jadi memang ASN itu macam-macam tuh, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi arsiparis misalnya, ada yang jadi administrasi, macem-macem. Nah kebetulan kalau saya fungsinya adalah diplomat. Seperti dosen lah, dosen kan yang mengajar di kampus-kampus negeri itu kan dosen, tapi sebetulnya mereka adalah ASN juga gitu, PNS. Nah dalam menjalankan tugas sebagai diplomat, hal-hal apa yang sampai Bang Fahmi itu mendiplomasi negara sebesar Indonesia ini Bang? Tugas diplomat itu kan pada dasarnya ada lima ya, ada negosiasi, ada promosi, ada melindungi, protecting, ada juga melaporkan, promoting, reporting. Jadi ada lima sebetulnya dan satu lagi managing, manajemen ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya yang saya lakukan dan ribuan diplomat yang lain, di Indonesia ada sekitar dua ribuan diplomat saat ini, itu tugasnya adalah melakukan fungsi-fungsi itu. Misalnya kita di luar negeri melaporkan apa aja yang ada di negara tempat kita ditugaskan. Misalnya saya tiga tahun kebelakang, saya ditugaskan di Tiongkok. Nah di sana saya melaporkan apa saja yang terjadi di Tiongkok. Tiongkok ke Indonesia, dilaporkan ke pemerintah terkait yang ada di Indonesia. Misalnya ke Presiden, ke Menteri, ke badan-badan dan lembaga pemerintah, mungkin juga pelaku usaha. Nah dengan laporan itu diharapkan nanti pemerintah di Indonesia, juga lembaga-lembaga di Indonesia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bekerjasama dengan negara itu. Ini bukan cuma Tiongkok, ada ratusan negara di dunia dan kita kebetulan punya sekitar 140 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Untuk menjadi diplomat itu, pernah nggak terpikir pada saat Abang Santren jadi santri, Bang? Kalau niat jadi diplomatnya banget sih, kayaknya nggak ya. Lebih ke, apa ya, kalau ditanya kan dari pesantren, apakah pernah terpikir jadi diplomat? Kalau di pesantren kayaknya nggak pernah terpikir jadi diplomat. Cuma memang sepertinya sih sudah ada pesan dari orang tua ya, yang saya mungkin tertanam di alam bawah sadar saya. Saya jadi ingat waktu kecil, misalnya nanti udah gede, orang tua saya sering bilang ke saya nanti udah gede jadi diplomat ya, jadi diplomatnya. Dan nama saya itu kan Ismail Fahmi. Nama Ismail Fahmi itu sebetulnya adalah nama Menteri Luar Negeri Mesir tahun 7 bulan akhir, 8 bulan awal. Bapak saya itu menamakan saya Ismail Fahmi dengan harapan saya memiliki integritas yang sama seperti Menteri Luar Negeri Mesir itu. Karena waktu itu Menlu Mesir itu mengundurkan diri sebagai Menlu karena dia tidak setuju dengan keputusan pimpinan Mesir untuk melakukan perdamaian dengan Israel. Akhirnya dia mundur menjadi Menteri Luar Negeri. Nah, karena sikap itulah bapak saya menjadi sangat respect dengan Menlu itu. Dan akhirnya nama Ismail Fahmi, nama Menlu itu digunakan menjadi nama saya Ismail Fahmi. Ya kalau bahasa ini atas Paul gitu ya. Nah, kemudian dari situ, dari kecil, Bapak sering bilang nanti kamu udah jadi diplomat ya. Tapi terus terang saya nggak kepikiran juga sih sebenarnya. Sampai akhirnya satu waktu, kok kayaknya ketika ada bukaan diplomat itu, kok kayaknya nama ini familiar di telinga saya. Akhirnya saya melamar dan ya, dan diterima gitu. Baru ingat. Jadi dari tahun 1999 sampai 2009, itu abang tuh, kok jadi mana bang sampai akhirnya 2009 itu jadi diplomat tuh bang? Tahapannya kan panjang itu akhirnya bang. Untuk menentukan sebagai diplomat. Ya kuliah kan saya dulu di jurnalistik TIKOM 4. Biasanya diplomat itu kan latar belakangnya dari hubungan internasional atau HI. Nah, kalau saya dulu kuliah di jurnalistik TIKOM 4, sebetulnya fakultasnya kan fakultas ilmu komunikasi. Kalau di IIN, di UIN, kita kenal fakultas dakwah gitu ya. Nah, karena memang dulu kan saya seneng jaman pesantren, saya biasa tampil di panggung, biasa mual doroh gitu ya. Biasa pentas-pentas lah. Dan biasa jadi MC, biasa jadi pembicara. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu, saya tertarik di bidang komunikasi. Nah, kemudian setelah masuk fakultas ilmu komunikasi 4 itu, ada namanya jurusan jurnalistik di semester 4. Kenapa saya tertarik ambil jurnalistik? Karena ternyata dari jurnalistik itu saya bisa belajar lebih banyak lagi, karena kita diajarkan bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, dan menjanjikan data, menjanjikan informasi. Nah, kemudian saya jadi kalu lulus, saya jadi wartawan sekitar 5 tahun, sempat di beberapa media, sempat di majalah Gatra, di Metro TV. Di Gatra, di Metro TV itu magang ya. Kemudian saya di El Sinta TV pernah, terus juga sempat bantu di El Sinta Radio juga. Kemudian ke TV One, waktu dibeli oleh Bakri, jadi di Plat TV, kemudian jadi TV One. Dan sempat juga di Indosiar, mereka bikin tabloid, namanya Tabloid Opini. Tapi terakhir saya di TV One, dari TV One baru saya apply atau melamar ke Kementerian Lonegeri, dan mengikuti tes seperti, waktu itu ada 17 ribu ya yang apply untuk diplomat ya. Dan Alhamdulillah dari 17 ribu itu diterima sekitar 150. Nah, Alhamdulillah saya salah satu di antaranya. Setelah Abang akhirnya memutuskan diplomat, itu perasaan orang tua gimana Bang? Akhirnya apa yang saya sampaikan dikombol oleh Allah gitu kan Bang? Ya, ya itu mungkin, tapi terus terang memang kan kalau di pesantren, kita selalu dinasihati, diajarkan oleh ilmu pesantren itu di antaranya adalah Ridho Allah, Ridho Walidain ya. Ridho-Nya Allah, Ridho-Nya Orang Tua. Dan itu mungkin yang sangat tertanam di kepala saya. Akhirnya misi saya itu selama hidup itu sebetulnya, kalau di mundur-mundur ke belakang, adalah membahagiakan orang tua sebetulnya. Dan begitu saya keterima di Kemlu, saya nggak langsung kasih tau Bapak saya, karena Bapak saya yang pengen banget saya masuk Kemlu ya. Saya nggak langsung kasih tau Bapak saya, tapi saya pengen bikin kejutan gitu ya. Saya pulang, setelah beberapa hari saya baru pulang ke Bekasi, dan saya langsung ke rumah saya di Bekasi. Kemudian saya langsung bilang secara langsung ke orang tua saya, saya nggak lewat telepon gitu, nggak lewat SMS juga, tapi langsung datang, karena saya pengen melihat air muka orang tua saya gitu. Dan memang seperti yang saya prediksi, ada kebahagiaan yang begitu besar ya di wajah orang tua saya. Dan saat itu saya merasa bahagia sih, karena sudah membagiakan orang tua. Itu aja sih kalau untuk surprise buat orang tuanya. Walaupun itu tangisan bahagia, bukan tangisan sedih ya Bang. Ya Alhamdulillah, yang pasti kan kelihatan lah ada air muka, air muka, bukan air mata, air muka. Air muka, air muka itu kan rona muka, rona wajahnya terlihat bahagia. Dan langsung menyambut Alhamdulillah, kalimat pertamanya Alhamdulillah. Padahal saya lima tahun jadi wartawan ya biasa-biasa aja gitu, nggak pernah yang segitu-gitunya gitu. Bang, ini kan walaupun bagaimanapun, Abang ini alumni santri asidikiyah. Kita, Abang bisa share untuk kepada alumni santri, bahkan santri juga yang masih mondok. Ini loh, alumni asidikiyah bisa jadi diplomat. Kamu juga bisa dong. Mungkin bisa share gitu Bang. Yang pasti gini, kalau di pesantren itu kan kita diajarkan lebih banyak materi-materi yang kalau kita sebut itu dengan ilmu agama ya. Yang kalau dalam, sebetulnya kan itu ilmu hakikat ya, karena kan diajarin sholat gimana, diajarin ngaji gimana. Ilmu fardu'ain lah kita diajarin. Ada tambahan-tambahannya fardu'kifayah gitu, ilmu bahasa, ilmu fisika, kimia, biologi, itu dijalanin aja semuanya. Tapi yang pasti gini, sebetulnya kita harus bangga jadi anak pesantren, karena sebetulnya kita selama di pesantren 6 tahun itu, saya dulu 6 tahun, itu diajarkan ilmu yang paling pokok dibutuhkan oleh manusia untuk survive di dunia. Apa itu Bang? Ya itu ilmu agama itu kan sebetulnya ilmu yang paling inti gitu. Ilmu yang lain kan kalau udah di akhirat juga gak akan ditanyain juga gitu. Maksudnya at the end of the day kan ditanyain sholat kamu gimana, puasa kamu gimana, rukun iman, rukun islam, sama ikhsannya kan itu yang paling penting. Nah kita diajarkan itu di pesantren, mulai dari A sampai Z lah. Kita diajarin usul fik, supaya kita bisa ngambil keputusan sendiri kalau kita udah kebingungan gitu ya, gak ada referensi lagi. Kita diajarin, banyak lah bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dengan cepat. Semua ilmu-ilmu dasar yang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah di luar pesantren. Mungkin ada yang ngajarin tapi tidak sedalam di pesantren. Sayangnya, ini pengalaman saya ya, sayangnya ketika kita di pesantren dulu kadang-kadang termasuk saya sendiri, itu tidak begitu melihat itu. Saya baru menyadari ilmu pesantren itu begitu penting setelah saya kuliah. Jadi waktu saya kuliah, karena saya kan kuliahnya kan di kampus negeri yang relatif, orang latar belakang pesantren itu dikit, dikit banget. Pake jari lah. Dari ribuan orang paling berapa, bilangan sepuluh jari adalah, tapi dikit banget. Kemudian disitu saya baru tahu ternyata teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lulusan dari SMA gitu, atau dari yang lainnya, itu bahkan banyak diantaranya yang nggak bisa ngaji. Sholatnya juga masih kurang bagus. Maksudnya dalam arti rukunnya ya, syarat bagaimana dia wudunya juga kurang mantep. Yang dulu waktu di pesantren kan kita kalau ngaji itu biasa aja kan, ngaji Quran itu biasa aja, baca fatihah, makhruh hurufnya, gimana, itu biasa aja. Tapi begitu di tempat yang di luar pesantren, kan saya baru tahu ternyata itu banyak yang nggak bisa. Bukan bermaksud merendahkan, tapi lebih ke, oh ternyata hal yang paling pokok ini banyak yang nggak bisa. Mungkin kita bisa bicara tentang penciptaan alam semesta lah, bisa bicara tentang teori-teori matematik lah, fisika, kimia. Tapi itu mah nanti dulu sebetulnya. Karena kalau kita lihat sejarah kan kayak, Ibn Rush, Al-Farabi, terus, Jebra gitu ya, Jabir, Ibn Rushina dan lain-lain itu kan, ilmuwan-ilmuwan muslim besar itu kan mereka awalnya diawali dengan memahami agama dulu, baru mereka terjun ke yang fardu kifayah itu. Jadi fardu ainnya diselesaikan dulu, baru bicara yang fardu kifayah. Nah kelebihan anak-anak pesantren adalah, kita udah tahu fardu ainnya. Jadi ketika kita terjun ke fardu kifayahnya, itu menjadi mudah dan menjadi berbobot gitu. Karena kita ngerti ngapain kan, kayak misalnya di sana kita diajarkan, kita tahu ngapain sih kita berdagang, berdagang itu bukan sebatas nyari duit gitu. Ngapain sih kita misalnya jadi PNS, PNS itu bukan cuma sekadar kerja dari jam 8 sampai jam 5, terus dapat gaji, tapi niat kita adalah ibadah untuk mengabdi. Ya kita kaitkan lagi dengan ayat yang lainnya, misalnya, Jadi semua itu kita kaitkan dengan ilmu-ilmu pesantren yang hakiki yang mendasar, sehingga ketika kita menjalankan apapun fungsi kita di masyarakat, kita jadi lebih ngerti, ini ngapain sih gue jungkir balik setiap hari? Nah itu yang sebenarnya anak pesantren itu punya ilmunya. Tadi kan pertanyaannya, ini anak pesantren ada yang bisa jadi diplomat. Sebenarnya diplomat itu tidak istimewa ya, sama saja dibandingkan dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang paling istimewa itu kan sebetulnya bagaimana kita memaknai apapun profesi kita, sehingga kita bisa dapat, bisa berkontribusi buat masyarakat, dan kembali lagi tadi itu kita menjadi orang yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk yang orang terdekat, yaitu keluarga, kemudian masyarakat. Itu sih. Nah, kunci juga di pesantren kan kemandirian, Bang. Artinya kita, dimanapun Anda berada, santri, siap diterjunkan kemanapun. Apalagi di santri itu kan kulturismenya tinggi. Nah, ketika menjadi diplomat kan enggak canggung juga, Bang, ketika berbicara atau komunikasi dengan dalam diplomasi. Tapi memang ini ya perlu, apa, jadi kita itu di pesantren kan sebetulnya memiliki budaya yang khas ya di pesantrennya. Kita misalnya punya kebiasaan-kebiasaan, tak azim dengan ulama, dengan ustaz. Istilahnya gini lah, kalau ada gubernur nih, sebelah kiri gubernur, sebelah kanan itu Kiai. Kita lebih hormat sama Kiai daripada sama gubernur. Bukan berarti kita enggak hormat sama gubernur ya. Artinya, gitulah, itu adalah budaya yang hanya kita temukan di pesantren. Terus juga, tradisi-tradisi sarungan misalnya. Tradisi, menghormati guru yang, misalnya kalau guru lewat, saya ingat waktu pesantren dulu, kalau guru lewat, kita berdiri tuh. Kalau Kiai lewat, kita berdiri. Kita enggak berani pertanyaan. Itu kan budaya yang hanya ada di pesantren sejauh pengamatan saya. Nah, mungkin yang perlu dipelajari buat teman-teman kalau misalnya ingin masuk ke dunia diplomasi adalah etika berperilaku dalam dunia diplomasi. Karena itu yang tidak kita ketahui waktu pesantren. Budayanya sangat berbeda. Dan terus terang, ketika saya lima tahun bekerja menjadi wartawan, itu juga membantu sih. Membantu saya untuk enggak kaget dengan dunia diplomasi yang sangat berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan kita di pesantren. Jadi, ini kalau diceritain sih satu sesi lagi nih tentang ini. Tapi intinya, tadi kan tentang adaptasi ya, kemampuan beradaptasi, terus kemampuan apa, independen ya. Kita independen. Itu memang sangat bermanfaat, sangat berguna. Misalnya, katakanlah, kalau kita ditugaskan ke tempat-tempat yang tidak biasa, yang bisa mengancam nyawa, yang mungkin fasilitasnya terbatas, kita biasa aja gitu. Karena selama pesantren, enam tahun, kita tidur di lantai dulu. Saya enggak tahu sekarang pakai kasur apa enggak. Tapi waktu dulu di pesantren kan tidur di lantai. Paling bagus pakai sajadah, terus kasurnya tuh buntelan pakaian kotor disarungin gitu ya. Itu udah top banget tuh. Sajadah, bantalnya, pakaian kotor dibuntel, sarung. Itu udah mantep banget ya. Ya kalau misalnya kita ditugasin, terus di hotelnya ya udah seneng gitu. Enggak perlu hotel yang bintang lima lah. Hotel yang bintang dua aja udah oke lah. Karena kita dulu pernah hidup yang orang pada umumnya tidak pernah terbayangkan selama bertahun-tahun kita hidup kayak gitu gitu. Belum lagi bicara makannya kita harus ngantri. Kita buang hajat gitu. Kita harus ngantri. Yang ngantri walaupun gayung ya. Kadang-kadang kita tinggalin gayung gitu. Kita sambil ngelakuin yang lain. Tapi intinya kita mengalami hal-hal yang tidak banyak orang lakukan dalam kondisi yang prihatin. Nah, semenjak menjadi diplomat itu berapa negara yang Abang menjalankan sebagai diplomat Bang? Kalau negara mungkin udah banyak ya. Pertama, waktu saya baru masuk FEMLU itu saya sempat didugaskan di New York, Amerika Serikat setama 3 bulan. Kemudian tugas ke Australia, tugas belajar ya. S2 itu 2 tahun. Kemudian saya di Tiongkok, di Cina sekitar 3 tahun. Saya pernah ke Afrika Selatan 2 kali, Mauritius. Mauritius pernah dengar? Mauritius itu di sebuah negara di Semudera India. Itu pernah juga. Terus pernah juga ke mana ya banyaklah ke Jordan, terus ke Qatar, ke Uni Emirat Arab, ke Filipin. Ada lah banyak. Udah lupa, sudah lama 10 tahun ya. Jadi ada lah beberapa negara. Dari sekian banyak negara itu, yang paling berkesan itu di mana bang? Ya Tiongkok ya, karena paling lama juga di sana kan 3 tahun. Terus itu kan juga terus terang ketika saya ke Tiongkok itu membuka mata banyak sih. Banyak stigma-stigma yang keliru tentang Tiongkok misalnya. Bagaimana kehidupan di sana, bagaimana kehidupan beragama di sana. Terus dan saya juga Alhamdulillah selama di Tiongkok juga berupaya berkontribusi untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada publik di Indonesia tentang apa sebenarnya Tiongkok itu. Dan sebaliknya juga memberikan penjelasan yang tepat kepada publik di Tiongkok tentang apa itu Indonesia. Karena kita tahu kan beberapa tahun kebelakang sampai sekarang juga isu Tiongkok kan masih isu yang sensitif ya. Dan terus terang sebagian besar itu banyaknya kesalahpahaman. Ya karena banyak kita nggak kenal aja sih sebetulnya. Padahal kan kita walaupun ada yang bilang hadisnya itu hadis 2if ya. Untuk bulimah walau bisin gitu. Mencari ilmu walaupun ke negeri China. Nah itu sebenarnya banyak hikmah yang saya temukan selama di Tiongkok. Kalau dijelasin itu juga satu sesi lagi. Oke. Kita nanti buka sesi yang lain Bang. Webinar mungkin Bang nanti. Bang ini pertanyaan terakhir Bang. Apa harapan Bang Fahmi kepada seluruh alumni dan santri dan santri asidikia dan mungkin juga bisa kolaborasi dengan populasi mari dalam hal memberikan pelatihan kepada teman-teman alumni. Harapan kalau buat teman-teman pesantren ya. Satu bangalah menjadi santri. Jadi semua yang dipelajari di pesantren diserap semaksimal mungkin karena kalau nanti waktunya udah lewat dan nggak mungkin lagi nyantri lagi. saya dulu ketika saya kuliah di Fikom gitu ya terus saya pengen santri lagi tuh karena begitu tahu di Fikom wah ternyata ilmu agama ilmu yang saya pelajarin dulu itu ilmu yang bener-bener diperlukan ya. Ilmu yang bener-bener istilahnya gini lah kalau kata bapak saya kalau ilmu agama itu nggak pernah kenal pensiun gitu. Minimal mandi jenazah lah. Mimpin imam sholat lah. Terus mimpin sholawat lah. Pokoknya di masyarakat tuh sampai kita menutup mata kita baru istilahnya selesai itu ilmu agama bermanfaat di masyarakat. Tapi kalau jadi PNS misalnya jadi ASN kan ada pensiun ya yang masih nyantri manfaatkan waktu di pesantren semaksimal mungkin. Hakul yakin nggak akan rugi ilmu-ilmu yang didapatkan di pesantren. Dan itu ilmu yang sebenarnya hakikat yang perlu dimiliki oleh semua umat muslim. Jadi bangga dengan itu. Kemudian kedua jangan ragu kalau mau jadi apapun tinggal diniatin aja dan diikuti dengan usaha ya. Bukan cuma niat doang. Niat, doa, dan usaha. Dan yang pasti restu orang tua. Dijalanin aja dan langkah-langkahnya diikuti aja semua. Kalau misalnya mau jadi dokter misalnya ya ikuti aja prosesnya tapi lakukan yang terbaik. Dan jangan pernah sia-siakan waktu lah. Iktanim khomsan kobla khomsin itulah. Itu diamalkan aja. Utamakan yang lima sebelum yang lima. Di antaranya kan waktu luang sebelum aku sempit sehat sebelum kita sakit dan lain-lain. Itu ada lima panjang lagi. Tapi intinya ikhtanim khomsan kobla khomsin itu diamalkan ilmu yang didapatkan pesantren. Nah kira-kira ada yang bisa kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi kalau saya pribadi mungkin ya itu karena saya kan di bidang di bidang menulis bisa videografi bikin-bikin konten untuk digital public speaking mungkin ya public speaking motivasi juga bisa ya seputaran itulah mungkin lebih ke training ya kalau saya karena saya bukan pengusaha jadi kalau ngomongin usaha nanti dibilang ngaco diketahuin sama pengusaha yang beneran. Terus kalau bicara yang lain-lain kayaknya bukan makhomnya saya tuh jadi mungkin makhomnya lebih ke yang berkaitan sama dakwah ya dengan media dan komunikasi diplomasi dan dakwah digital mungkin itu kali ya terima kasih Bang Spolmahmi atas waktuan kesediannya ya makasih banyak Bang Andi atas kesempatannya juga untuk bisa bertemu dengan teman-teman di ASDQ melalui MariTV semoga sukses terus ya MariTV ya inovasi terus Alhamdulillah dan dukungan Bang Spolmahmi juga kita tunggu nih Bang untuk kolaborasinya ya insya Allah nanti keep kontak aja sama teman-teman yang disana juga kan ya pada teman-teman pada para alumni ASDQIA inilah sosok hebat kita alumni ASDQIA yang menjadi diplomat pernah jadi jurnalis juga pesan yang kuat dari Bang Spolmahmi tadi adalah banggalah menjadi santri ASDQIA kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh